Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Youtube channel Yundi Yundi Nah di video kali ini aku mau membuat moji isi mangga Ini rasanya enak banget, dia teksturnya super lembut, kenyal Cara bikinnya pun sangat gampang banget ya teman-teman Bahannya juga sangat simple, sederhana Jadi bagi teman-teman yang pengen bikin juga di rumah Kalian tonton dulu videonya sampai selesai ya, terima kasih Pertama-tama kita sangrai dulu 40 gram tepung maizena Kemudian disini aku juga tambahkan 1 lembar daun pandan Kita gunting kecil-kecil seperti ini Kemudian ini di sangrai, menggunakan api kecil saja Sambil terus diaduk seperti ini Kalau tepung maizena-nya sudah pada saringan Dan daun pandannya sudah kering kayak gini, berarti sudah cukup Kita matikan api kompornya, kemudian ini kita ayak Lalu kita sisihkan Lanjut, sekarang kita siapkan wadah Kemudian masukkan 300 gram tepung ketan Selanjutnya kita tambahkan 100 gram gula pasir Dan setengah sendok teh garam Kemudian kita masukkan 450 ml susu cair Sambil kita aduk kayak gini Nah untuk susunya ini kita masukkannya bertahap ya teman-teman Sambil terus diaduk Kita aduk sampai semuanya tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal atau bergerindil Kemudian disini aku tambahkan 4 sendok makan minyak goreng Disini aku juga menambahkan beberapa tetes pewarna kuning Untuk warnanya ini bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman Aduk-aduk kembali sampai warnanya tercampur merata Kemudian disini aku menggunakan wadah dari kaca ya teman-teman Yang tahan panas Kemudian untuk adonannya ini kita saring terlebih dahulu Supaya kue mojinya nanti lebih lembut Nah setelah kita saring ini kita akan kukus ya teman-teman Disini aku menggunakan panci kelakat yang tutupnya kerucut Dan mohon maaf ya teman-teman Waktu aku memasukkan adonannya ini tidak kerekam Ini aku kukus selama 35 menit menggunakan api sedang Dan kemudian setelah kita kukus selama 35 menit Ini sudah matang Kita angkat lebih dahulu Selanjutnya selagi masih panas Ini kita aduk-aduk menggunakan centong nasi ya teman-teman Dan juga mengaduknya menggunakan spatula Diaduk sampai tercampur merata Lalu setelah moji kita agak hangat Sekarang kita pindahkan di atas telenan yang sudah ditaburi dengan tepung maizena Kita gunakan tepung maizena yang sudah kita sangrai tadi ya Nah kalau sudah ini akan kita ulenin pelan-pelan Sampai teksturnya itu kenyal dan lembut Dan apabila adonan moji kita sudah bisa ditarik memanjang seperti ini Tanpa putus Berarti ini sudah cukup ya teman-teman Dan sekarang kita akan bagi adonan mojinya Di sini aku timbang kira-kira 40 sampai 45 gram Atau untuk besar kecilnya moji bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Selanjutnya adonan yang sudah kita bagi ini Akan kita pipihkan Sampai dia tipis seperti ini Nah kalau sudah sekarang akan kita isi menggunakan krim Dan juga mangga yang sudah aku potong kecil-kecil Atau untuk isiannya ini bebas ya Boleh diisi dengan yang lainnya Dan di atas mangga ini aku tambahin lagi dengan krim Kalau sudah ini kita telangkupkan sambil sedikit kita jubit-jubit seperti ini Jangan sampai isiannya keluar ya teman-teman Nah kalau sudah selesai Sekarang akan kita baluri dengan tepung maizena yang sudah kita sangret tadi Dan supaya tidak kebanyakan tepung ini sedikit aku sapu-sapu menggunakan kuas kayak gini ya teman-teman Supaya nanti ketika kita makan kue mojinya tidak berasa tepung Nah kalau sudah sekarang akan kita taruh di cup paper seperti ini Supaya lebih cantik Selanjutnya kalau untuk dijual boleh kita tata di mica seperti ini Dan ini kita lakukan sampai seluruh adonan mojinya habis ya Terima kasih telah menonton! Dan ini dia kue moji kita sudah selesai Kita bulat-bulatin semuanya Selanjutnya ini boleh kita tata di dalam mica Dan untuk hasilnya semuanya cantik-cantik banget Untuk satu resep ini aku menghasilkan 18 buah moji Dan sekarang kita akan cobain ya teman-teman Moji ini menurut aku rasanya beneran enak banget Dia super lembu dan juga kenyal Nah itu bisa kita lihat ya dia sangat lembu dan kenyal banget Bener-bener gak nyangka ya teman-teman Cara bikinnya sangat mudah dan bahannya juga sangat simpel Tapi bisa menghasilkan moji seenak ini Oke sekian dulu video hari ini Selamat mencoba ya Untuk teman-teman semuanya Semoga berhasil dan semoga resep kali ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like, di komen, juga subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Yundi Yundi Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih